Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya, baik-baik semuanya, amin. Semuanya sedang dalam kondisi yang paling prima dan Anda sudah siap semuanya menggunakan waktu-waktu maksimal Anda untuk sesuatu yang bermanfaat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik. Topik yang masih menjadi perbincangan di sana-sini, yaitu apa kata mereka yang lolos dari COVID-19. Kalau teman-teman ketahui ya, sejak 2 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dan sampai sekarang sudah 8 bulan ya, kasus ini tidak kunjung reda, bahkan masih terus bermunculan. Ada yang sudah meninggal, tapi ada juga yang berhasil lolos dari COVID-19 ini. Nah, kira-kira apa sih ya sebetulnya COVID-19 dan bagaimana hal-hal yang harus kita jaga? Sebagai masyarakat kita harus peduli kan? Nah, saya tidak sembirian ya di sini. Saya mengundang teman-teman saya, di sini saya mengundang ada seorang dokter, spesialis akupunktur. Dan beliau secara aktif menjadi penyulung kesehatan di bidang COVID-19. Selamat datang Ibu Dr. Farida di Jakarta. Selamat datang, Bu In. Selamat datang semuanya. Semoga bermanfaat ya kali ini. Ya, pasti dok, pasti bermanfaat ya. Kami sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan Dr. Farida. Ya, tetapi sebelumnya saya juga akan memperkenalkan. Nah, ada teman saya juga jauh-jauh datang dari Semarang ya. Seorang mompreneur dari kota Semarang, yaitu Ibu Metawati dan ayahnya, yaitu Pak Jowono. Apa kabar Meta dan Om Jowono? Baik, Bu. Sehat-sehat di Semarang? Ya. Sehat. Oke, baik ya. Nah, sekarang tidak ketinggalan ya, satu pasangan yang sangat luar biasa. Pasangan ini teman saya sudah sejak lama, dari kota Malang. Beliau adalah seorang bankers dari salah satu bank papan atas di Indonesia. Bapak Kusnandar Helmi, dan juga seorang bisniswoman dari kota Malang, yaitu Ibu Yuyun Wahyuningdia. Apa kabar Mas Nanda dan Mbak Yuyun? Halo Bu Iin, baik banget. Kabar baik, Bu Iin. Wah, segar sekali melihat, apa tuh namanya ya, background-nya, cuacanya, keren banget. Di Malang bagaimana sudah mulai hujan? Mulai. Yang penting hati tetap cerah, Bu Iin. Oke, sip ya. Sip, baik semuanya. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, coba Anda subscribe, dan like, share, dan tulis komen yang banyak ya. Anda boleh juga bertanya di dalam YouTube channel ini. Juga boleh berkomentar-komentar yang tentunya saling menguatkan satu sama lain ya. Kami harapkan topik hari ini akan sangat menarik bagi Anda semuanya. Dan boleh siapkan ballpen dan kertas kalau ingin mencatat sesuatu. Karena, saya dapat bocoran ya, penjelasan Dr. Farida ini dahsyat banget loh. Sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oke, kita mulai ya. Ready? Oke. Nah, Dr. Farida, saya senang sekali berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Dr. Farida lewat Zoom. Saya ingin bertanya, apa sih sebetulnya COVID itu, dan apa gejalanya. Terus, apa saja yang kita harus lakukan sebagai tindakan proteksi diri di era new normal ini, dok? Oke. Silakan, dok. Seperti kita tahu, COVID-19 itu sebenarnya berasal dari novel koronavirus yang ditemukan pada tahun 2019 Desember ya, di Wuhan, Cina. Pada manusia, beberapa tipe koronavirus itu dapat menyebabkan infeksi penafasan mulai dari flu sampai dengan penyakit yang lebih berat, misalnya MERS dan SARS tahun 2012 ya. juga corona ini bisa juga menyerang pada binatang seperti kucing ya. Jadi tidak hanya manusia. Gejalanya muncul gejalanya muncul itu pada 2 sampai 14 hari setelah terinfeksi novel koronavirus. Jadi, tidak begitu kita kontak bukan berarti kita langsung terinfeksi, tapi gejalanya, ya, gejalanya akan muncul 2 sampai 14 hari setelah kontak dengan orang yang COVID. Gejalanya biasanya berupa demam, demamnya itu lebih dari 37,5 derajat Celsius, ada batuk, flu, sakit tenggorokan, terus biasanya pada virus itu khasnya adalah kita merasa lelah, otot-ototnya merasa nyeri, kadang diare, juga sesak nafas. Lalu yang paling, apa, sekarang lagi ini ya, penciumannya terganggu, atau anosmia. Oh, penciumannya. Ya, jadi kita kalau... Ada apa namanya, yang bisa di-share screen, dok? Mungkin ada amateri atau apa yang bisa di-share screen supaya semakin jelas. Oh ya, boleh, silakan ya. Supaya makin jelas, untuk teman-teman yang lagi nonton di YouTube Live ini ya, teman-teman semuanya catat ya, ini penting sekali buat kita dan juga generasi ke depan. Ya, dok, silakan lanjut, dok. Ya, ya. Virus Corona dan COVID-19 itu definisinya, Corona virus adalah jenis virus yang dapat menemukan penyakit, baik pada hewan maupun manusia. Lalu, ini ditemukan pertama kali di Wuhan, di China, pada bulan Desember 2019. Next. Lalu, gejalannya apa aja sih? Ya, itu demam lebih dari 3,7,5 derajat. Ada batuk, sesak nafas. Sesak nafasnya biasanya makin memberat kalau sudah di tahap yang lebih berat ya. Lalu ada sakit tenggorokan, pilek, meras lelan, nyari otot dan diare. Hasilnya sekarang adalah gangguan penciuman, jadi anusmia. Nah, biasanya kalau orang sudah demam, batuk pilek, kita yang gampang, itu aja deh, kita hanya menyakai putih, masih bau nggak ya? Kalau sudah tidak ada baunya sama sekali, kita mesti curiga itu mengarah ke arah COVID. Ya, jadi hati-hati. Lalu, apa namanya, tapi ada juga ya, yang dari pasien COVID-19 itu yang tidak menunjukkan gejala. Jadi, kita penting untuk melindungi diri dan mengegah penyebarannya. Yang disebut OTG itu ya, dok ya? Ya, OTG orang tanpa gejala. Ya, iya, Bu. Jadi, kita harus hati-hati. Kita, walaupun badan kita sehat, tapi kita juga mesti kita jangan percaya dengan orang-orang di sekitar kita. Karena banyak sekarang OTG yang menyebabkan kita pasien-pasien COVID-19 itu melonjak akhir-akhir ini. Next. Gimana sih cara penularannya? Penularannya itu melalui droplet, yaitu cairan tubuh yang keluar saat berkara, batuk, bersin. Jadi, kita kalau pasien COVID-19 kalau ngomong batuk, bersin itu akan mengeluarkan cairan dan cairan itu bisa menempel ke benda-benda di sekitarnya. Jadi, seperti meja, kursi, HP, semuanya ya. Dan, droplet ini dapat berpindah dalam jarak 1 sampai 1,8 meter. Makanya kita harus menjaga jarak yang 2 meter. 2 meter. Lalu, orang yang megang meja atau segala yang bekas cairan itu keluar itu nanti kalau dia megang mukanya, mulutnya, segala macam akan biasanya akan tertular. Makanya kita dilarang memegang-megang muka. Karena virus ini masuk melalui tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Tiga hal itu. Mata juga, ya. Makanya kita diajurkan untuk pakai face shield, Bu. Untuk yang mana-mana tidak pakai kacau mata. Karena bisa melalui mata juga, gitu. Oke. Terus, siapa saja yang rentan untuk mengalami gejala COVID-19 yang berat, itu orang yang lanjut usia, yang lebih dari 60 tahun, kondisi imun yang lemah, lalu ada penyakit yang menyertai seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, paru kronis, kanker, bahkan autoimun. Next. Gimana sih cara penjagaan penularan COVID-19, yaitu melalui physical distancing, pakai masker selalu, cuci tangan, dan desinfektan. Kemana-mana kita sebaiknya bawa desinfektan botol kecil untuk supaya kita, kalau kita megang sesuatu, kita langsung bersih tangan. itu cara juga yang paling ampuh. Jangan lupa masker adalah yang penting. Masker pun juga harus apa namanya, tidak sembarang masker ya. Next. Masker biasanya yang kita pakai adalah yang tiga lapis atau pada pada next, pada pasien-pasien pasien-pasien yang yang apa namanya, itu dianjurkan memakai N95 seperti ini. Maksudnya masker bedah itu ya dok ya? Ya, masker bedah. Biasanya sih masker bedah untuk para medis ya, dokter, perawat. Tapi kalau pasien yang sudah kena COVID-19, sebaiknya memakai masker ini karena dia tidak menularkan juga ke orang, ke juga perawatnya. Jadi kita anjurkan pakai itu. hanya kalau yang pada pasien yang orang biasa bisa pakai masker kain gitu. Itu pun juga caranya kita memakai masker itu tidak sembarangan pakai, main pakai. Karena kita tidak boleh memegang bagian tengahnya masker itu. Jadi kita harus memegang maskernya pakai yang kita pegang adalah bagian talinya. Talinya kita pegang. Itu juga gambarnya dokter Farida. Ya. Gimana dok? Jadi kita memegang masker itu tidak boleh di bagian tengahnya gini. Tidak boleh. Sebelumnya kita jangan lupa cuci tangan dulu untuk bersih. Lalu kita pakai masker megang talinya. Lalu kita baru pakai. Pakai untuk yang hijab gini. Begitu juga kalau mau lepas kita tidak boleh megang tengahnya tapi megang talinya. Talinya juga untuk gini. Lalu kalau kita mau ya. Ya. Jadi pakai masker itu pun ada caranya. Ada caranya. maskernya. Ya. Karena kalau kita megang tengah itu bekas kena bersinnya masker COVID. Terus kita pakai gini sama aja ini nempel di maskernya. Maskernya. Ya. Lalu kalau kita mau makan di luar kita pakai masker kita tutup begini. Kita tekuk dua. Lalu ini kita bungkus pakai pisu baru diletakkan gini. Jadi tidak boleh ditaruh di sembarangan. Ya. sembarangan karena kalau mejanya kena itu kena dropletnya pasien COVID kita juga akan kena gitu. Jadi perlu gak dok ada tempat masker khusus gitu yang bisa ditaruh di tas segala gitu. Kalau punya lebih baik bu. Tapi kalau kita gak punya yang paling cuma pakai tisu aja. Tisu ya. Tisu kita bungkus gitu. Lalu next kita biasanya cara penyebar abut tiga peneluaran tadi yaitu ya lindungi orang sektaranda dengan pakai masker terus social distancing terus jaga kebersihan diri kebersihan sekitarnya jadi kita sering-sering melap meja kursi atau bahkan pegangan pintu di rumah karena kita dari pergi kan kita pasti buka pintu dengan pegang jadi orang rumah selalu suruh bersihin setiap pagi sore untuk bersihin dengan apa desinfektan tuh lalu kita juga harus kenali ini itu ya mengapa physical distancing penting yaitu karena dengan jaga jarak kita akan terhindar dari cipratan air liur dari orang-orang yang kena covid itu next terus yang tadi ini masker sudah saya terangkan cara menggunakan masker juga sudah saya terangkan juga kapan sebaiknya menggunakan itu juga sudah cara menggunakan sudah sekarang bagaimana cara cuci tangan yang benar cuci tangan itu tidak sembarang cuci tangan tapi setiap gerakan harus dianjurkan 20 detik jadi kita pakai sabun di apa gosokkan itu 20 detik lalu tangan ini juga 20 detik lalu juga setelah tangan kita pakai itu jempolnya kita ini juga 20 detik semuanya serba 20 detik sehingga setiap kali kita cuci tangan kalau bisa minimum adalah 2 menit emang lama sih bu tapi itu adalah cara yang baik untuk membersihkan virus dari tangan kita jadi termasuk ujung-ujung kuku itu ya karena ujung kuku itu tempat tempatnya masuknya banyak virus banyak juga cacing keluar cacing atau bakteri semuanya bisa berkumpul di situ kalau kita megang muka otomatis muka kita juga gampang gampang masuk ke mulut ke hidung semuanya wow dasyat penting sekali loh informasi ini ya karena kita sebagai sesama anggota masyarakat gak boleh cuek gitu ya karena saat ini mentang-mentang udah new normal orang itu mulai kendoran mulai meremehkan meremehkan pakai masker kayak gitu asal aja kayak gitu sebetulnya itu tetap harus ada kedisiplinan ya betul seperti ini menjadi satu kebiasaan kebiasaan baru dan itu harus diajarkan terus terus seperti itu ya dok iya iya betul bu lalu kita juga harus kenali ODP orang dalam pemantauan itu biasanya yang mempunyai gejala demam ini next pak ya next ya ODP adalah orang dalam pemantauan dengan istilah orang itu punya gejala demam terus juga 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan laporan transmisi lokal lalu ODP juga didefinisikan sebagai orang dengan gangguan sistem pernafasan dengan riwayat kontak 14 hari terakhir lalu PDP PDP ini udah orang yang udah benar-benar udah sakit dan mempunyai penemoni penemoni adalah infeksi paru yang dibapin sesek ini biasanya kalau udah penemoni juga ada ringan sedang berat kalau udah berat biasanya masuk ICU gitu dengan bantuan ventilator karena sekarang juga banyak apa namanya banyak pasien dengan sebenarnya kalau masih bisa awal-awal itu rata-rata akan sembuh sempurna kubu cuma jangan terabatkan kita ah gak papa tiba-tiba sudah berat itu yang ini lalu kita ada juga OTG OTG itu yang sekarang banyak sekali banyak sekali yang menyebabkan kasus melonjak kita gak tahu orang itu sakit atau enggak tapi kita mentang-mentang teman atau saudara kita gak pakai masker padahal itu justru dia menularkan lalu apa sih yang harus dilakukan ODP PDP sama OTG yaitu kita harus patuhi kalau dokter bilang oh ini harus masuk rumah sakit sebaiknya kita masuk rumah sakit kecuali OTG OTG masih bisa isolasi di rumah isolasi di rumah pun juga bukan hanya tinggal di rumah aja tapi ada ada aturan-aturannya gitu selalu pakai masker terus terapan etika bersin atau batuk tetap harus pakai masker kamar harus sendiri bu gak boleh campur-campur yang lain karena nanti kita nularin ke anak istri apa segala macam ya gitu ya dalam satu kamar sendiri terus tempat makan minum semua harus tertisah sendiri dicuci sendiri ventilasi kamar juga harus bagus terus juga kita harus monitor gejala juga dengan kukur suhu tubuh terus kalau kita ada pusing mungol apa diare semakin berat ya kita harus cepat telpon ke puskas atau apa nanti biasanya kita akan dijemput bu untuk dari petugas petugas yang berjaga di sana gitu juga juga jangan lupa kita harus minum vitamin C D E dan terapi simptomatik panas minum obat panas banyak makanan bergizi banyak minum air putih makan buah-buahan dan kita juga tetap aktivitas fisik di dalam kamar contohnya olahraga yang ringan supaya badan kita tetap fit gitu lalu kasus sekarang itu banyak yang apa namanya kasus suspect probable konfirmasi kasus kasus lainnya itu dibagi dibagi-bagi seperti yang tadi gejalannya ke dalam gejalannya mungkin apa namanya ini yang bisa saya berikan mungkin semoga bisa berguna buat teman-teman sekalian yang untuk supaya menjaga diri kita dari penyebaran virus covid ini wow saya duduk aja mendengarkan sampai tercengang-cengang gitu dok karena tidak memikirkan sampai sedetail itu terus terang benar ya teman-teman disini ya meta dan juga ada panandar buyuyun benar ya gitu jadi mendengarkan penjelasan dokter ini kita jadi semakin paham gitu loh bahwa kayak contohnya pakai masker aja atau cuci tangan aja itu ada caranya betul ya ada caranya yang benar seperti apa kayak begitu kayak kepikir gitu ya kalau di rumah itu handle pintu harus dibersihin gitu kayak memang kalau dipikir benar loh ya benar banget gitu itu cara cara hidup yang kita harus sudah mulai biasakan dengan new normal ini segala sesuatunya serba bersih gitu ya kalau itu kita jaga aja pasti virusnya nggak akan mengganggu kita ya dok ya karena kita nggak tahu virus ini akan menghilang kapan mungkin bisa setahun lagi bisa dua tahun lagi yang harus kita lakukan adalah bersahabat dengan virus ini dengan saling menjaga kita tidak supaya kita tidak tertular virus ini jadi kita jangan takut tapi kita membiasakan untuk berdampingan secara masing-masing kita harus menjaga gitu bu ya betul sekali kalau kita hanya ketakutan malah nggak bagus ya dari tahan tubuh akan turun dari tahan tubuh akan turun karena kepikiran terus terus kortisol keluar kita nggak happy tetapi kita selain happy juga harus berdamai dengan supaya kita menjaga walaupun ada virus tapi ya kita tidak berkata gitu ya ya betul menarik sekali dokter penjelasan yang sangat penting buat saya dan ini menurut saya harus sudah dibiasakan sejak anak kecil kalau dokter bilang binatang aja bisa kena ya lagi anak kecil ya dan juga orang tua nah ini ada satu kasus dok kebetulan banget ya di Semarang ini ya saya sengaja mengajak mereka untuk tampil bersama yaitu Meta dan papanya kenapa kasus ini menjadi menarik karena ayahnya Meta ini berusia 71 tahun ya benar ya ya oke nah 71 tahun Om bisa lolos dari COVID loh congratulations loh Om selamat loh jadi ini dapat bonus ya dari Tuhan karena setahu saya biasanya kalau sudah di atas kepala lima itu seringkali ada apa namanya banyak yang istilahnya gak berhasil lolos ya ya betul nah ini Om usia 71 tahun tapi puji Tuhan loh bisa sembuh kembali sehat kembali gitu oke Meta mungkin bisa diceritakan waktu awal terdeteksi ada coronavirus itu seperti apa dan bagaimana perasaannya papa mama mungkin bisa diceritakan iya jadi gini Ibu In waktu itu memang papa saya demam ya demam sebetulnya sebelumnya kami sih sebetulnya saya itu sempat demam juga karena kebetulan kan sebelumnya memang ada tamu adik saya gitu kan nah terus kok rasa gak enak mereka pulang saya rasa demam cuman saya mikirnya mungkin karena kecapean atau gimana ya jadi kami gak terlalu gak terlalu berpikiran sampai ke arah oh ini covid gitu kan nah terus setelah saya membaik kok ganti papa yang demam seperti itu nah waktu itu memang mikirnya oh ya mungkin karena ada batuk pileknya juga ya jadi flu-flu yang ketularan biasa kan nah jadi terus papa udah beberapa hari demam itu terus dikasih obat kok ya turun sedikit tapi naik lagi turun sedikit naik lagi kayak gitu nah puncaknya itu tanggal 11 Juli 11 Juli bu waktu itu rasa mungkin sudah agak enak ya jadi turun juga toko lagi nah terus tanggal 11 Juli itu dia rasa udah lemes lemes sekali gitu terus waktu itu mama panggil gitu kan ini kayaknya gak kuat naik gitu kan karena toko kan di lantai bawah waktu di di mama bilang coba deh kita temp gitu ya ukur suhu tubuh ternyata 38 lebih bu 38 lebih lah udah kita udah kepikiran langsung cepet aja bawa ke BPJS kan klinik gitu tapi dokternya tolak dokter tolak langsung diarahkan ke rumah sakit nah memang waktu masuk rumah sakit terus langsung-langsung dilakukan tes ya tes lab atau sama apa tronsen paru karena kan dokter tanya ada batuk ya sedikit demam ya gitu jadi dokter udah langsung ini kita harus cek gitu kan memang standarnya seperti itu jadi waktu itu setelah dicek keluarkan hasil labnya dia bilang memang ada infeksi itu kita udah agak gimana gitu ya karena kan wah kok sudah infeksi gitu kan nah cuman kita masih tunggu hasil ronsen gitu ternyata waktu hasil ronsennya keluar dokter bilang oh ini cuma bronkitis jadi kita sedikit tenang gitu kan maksudnya oh yaudah bronkitis tapi memang harus dirawat akhirnya dirawat inap nah waktu dirawat inap beberapa hari itu kok dokter bilang ini kayaknya sesak nafas dan kadar oksigennya turun kayak gitu jadi waktu itu sih kami mikirnya kayaknya turunnya cuma kurang sedikit sih gak apa-apa gitu kan kita masih tenang-tenang itu bu setelah itu dokter bilang direpit aja direpit ternyata hasilnya reaktif nah itu itu cukup bikin shock mama saya karena yang tungguin kan mama ya karena kan di rumah sakit kan sekarang cuma boleh ditunggu satu orang aja gak bisa lebih kan jadi mama yang tunggu gitu waktu dibilang wah ini reaktif itu udah lemes sih mama kok reaktif ya udah karena sering denger berita kan yang ngeri terus dokter bilang oke untuk meyakinkan kita ronsen lagi jadi waktu itu dironsen plus di swipe nah swipe kan memang masih tunggu ya bu gak bisa cepat karena harus dikirim kemana gitu kan nah kita tunggu hasil swipe sambil lihat ronsen kalau ronsen kan lebih cepat nah waktu hasil ronsennya keluar dokter suster sudah bilang gini udah deh anaknya dipanggil sini aja karena takut mau kasih tau mama gitu takut kaget shock gitu kan terus terus dibilang ini kayaknya mengarahnya sudah ke covid karena paru-parunya udah putih penumoni nah seperti yang tadi dokter Farida bilang kan sudah bukan bronchitis lagi tapi penumoni gitu jadi saya juga waktu denger wah gimana ini ya dan dokter bilang ini gak bisa dirawat biasa harus masuk ke ruang isolasi gitu jadi ya akhirnya belum hasil swipe belum keluar sudah dipindah ke ruang isolasi nah sambil tunggu saya udah mikirnya gini bu saya kan sebelumnya memang papa sudah saya kasih minum ini alfameta ini bu karena papa kan sebelumnya operasi jantung di bulan desember itu operasi jantung jadi ini saya taunya terbuat dari kulit arinya beras merah gitu kan ini untuk nutrisi sel tubuh nutrisi sel tubuh waktu itu saya kasih papa saya minum ini pikirannya karena papa saya kan habis bypass operasi besar jadi memang butuh untuk pemulihan sel pemulihan tubuhnya jadi saya kasih minum ini untungnya sudah saya kasih minum ini jadi waktu papa saya masuk itu saya terus langsung bilang saya mau lanjutkan tetap kasih ini karena kan papa saya sudah biasa tiap hari minum jadi saya bilang ke dokter oke saya tetap mau kasih ini nah papa saya masuk ruang isolasi tetap saya kirim ini gitu kan saya kirim untuk minum terus hasil swabnya keluar yang pertama obat dokter tetap minum ya obat dokter tetap minum ya tetap bu dan obatnya ternyata banyak loh bu kalau covid itu banyak sekali obatnya jadi papa saya begitu keluar dia cerita obatnya luar biasa gitu jadi memang mungkin kata mama juga masuk ke tahap pneumoni tadi iya iya jadi obatnya banyak iya belasan obatnya belasan gitu sampai 12 atau 15 saya lupa yang dibawa pulang itu sekitar jadi waktu saya kasih terus hasil swab pertama melegakan bu negatif negatif tapi gak boleh pulang sama dokter jadi aturannya katanya harus dua kali negatif baru boleh pulang jadi waktu itu papa di dalam udah gelisah kan karena ya mungkin jenuh ya sendiri gitu udah minta pulang tapi belum boleh pulang saya bilang ke papa tunggu hasil swab sekali lagi udah negatif kok aman berarti kan kita sudah lega gitu kan bu ternyata hasil swab yang kedua wah itu yang bikin syok gitu tiba-tiba jadi positif jadi positif jadi terus sama dokter ya gak boleh pulang jadi diperpanjang isolasinya bu nah pokoknya saya sejak papa saya masuk itu ya di ruang isolasi saya bilang pokoknya gini pak minum aja deh yang alfameta ini kan saya bilang minum aja ini terus gitu cuman memang papa saya gak kesulitan mau minum kan saya kirim 4 botol ya setiap hari dia gak kesulitan aduh kayaknya udah hilang selera makan gitu kan jadi terus malah akhirnya banyak yang kebuang gak terminum jadi saya ambil akal gitu kan gimana caranya supaya alfameta ini tetap bisa masuk minimal ya saya pikir 4 sendok lah minimal sehari gitu kan jadi akhirnya saya akal bu saya kirim pagi 1 botol tapi saya kasih 2 sendok terus yang sore saya kirim lagi 1 botol tapi isinya 2 sendok jadi saya ya itulah supaya saya mikirnya kondisi papa saya tetap sel-selnya ya terlindungin kayak gitu dan saya mikirnya kalaupun obat di dalam tuh dikasih obat macam apa kan kita gak bisa tahu kan mau tanya dokter juga paling dijelasin kita juga obat apa gitu kan gak tahu saya mikirnya ya pokoknya kalau minum ini semua sel kan terlindungi ibu jadi saya mikirnya ya supaya organ lainnya terlindungi saya mikir kalau kita kebanyakan obat kan biasanya saya sering dengar tuh antapnya keginjal jadi saya mikir jangan sampai yang penumoninya diobatin nanti akhirnya hantam keginjal jadi saya kasih ini kayak gitu bu sharing dari saya nah terus akhirnya hasil swab yang kedua negatif terus kok boleh pulang ya akhirnya ya itu bagaimana keputusan dokter jadi yang kedua kan positif bu terus diobatin kan masih di dalam isolasi terus swab lagi ditunggu waktu itu dokter bilang tunggu 14 hari jadi dari swab kedua ditunggu 14 hari diswab lagi nah diswab lagi itu dokter bilang kondisinya sudah membaik oksigen naik oh ya sudah tanda-tanda jadi memang hasilnya waktu swab ketiga itu masih positif tapi dokter bilang saya sempat tanya dok masih positif kok boleh pulang kemarin positif gak boleh pulang sekarang kok positif boleh pulang terus dokternya bilang karena udah lewat 14 hari juga sudah isolasi 14 hari dan tanda-tanda vitalnya itu sudah membaik semua ya oksigen naik apa-apa sudah bagus terus gak ada sesak nafas juga oh iya kalau ada gak tahu ada videonya memang kelihatan waktu pertama kali mau masuk di ruang isolasi itu kelihatan sekali sesak nafas kalau gak tahu saya kemarin sempat share videonya itu kelihatan untuk bernafas itu kelihatan perut itu sampai goncang oke baik dan sampai sekarang sudah berapa hari ya dari sejak keluar keluarnya itu tanggal 28 Juli oh udah lama ya sudah lama ya sudah cukup lama ya waduh om sekarang sehat om kondisinya baik-baik baik-baik ya ya oke nah kena covid itu ya diantem alfameta terus makanya males malah minumnya alfameta sama obat kenyang sama obat makanya kan jadi males tapi kan kemudian digantikan dengan alfameta dan obat dokter ya makanya om bisa cepat sembuh ya oke om selamat loh om bisa sembuh ya amin ini sebetulnya anugerah dari Tuhan ya kesempatan gitu karena lihat om sekarang seger senang saya ngeliatnya ya bahkan bisa ikut tampil loh di acara saya kaget saya pikir cuma fotonya doang ternyata omnya sendiri juga mau tampil disini ya sama-sama kita oke teman-teman semuanya ya happy iya betul oke happy ya teman-teman melihat Meta dan papanya bisa kembali kumpul dalam kondisi sehat sejahtera selalu ya oke nah sekarang saya beralih ke pasangan suami istri Pak Nandar dan Ibu Yuyun dari malam nah ini mereka berdua amazing loh mereka punya cerita yang menarik juga karena sebetulnya tanpa tanpa disadari COVID itu ternyata begitu dekat dan akhirnya Pak Nandar ketularan juga boleh dicintakan awalnya itu gimana Pak Nandar kok bisa ketularan itu seperti apa baik Bu Yuyun awalnya sih dari salah satu teman kantor teman kantor itu ada yang salah satu dia terpapar dari COVID-19 nah dia itu kejala awalnya itu hanya batuk nah pada saat batuk setelah itu dia gak masuk kantor kita suruh WFA kan dia WFA ternyata begitu dia WFA dia tiga hari itu cuman tiga hari demam kami suruh untuk melakukan swab sama istrinya dan hasilnya dia ternyata positif dan yang lebih ini juga istrinya itu malah penciumannya hilang oh yang tadi seperti di belakang ke harita ya ya betul begitu kita tahu teman ini sudah positif maka kami semua dalam satu gedung itu kita melakukan swab juga dan ternyata yang terpapar tambah empat lagi nambah empat termasuk saya padahal saya sebelumnya sudah melakukan rapid ya bukan swab ya rapid itu sudah dua kali yang terakhir rapid itu empat hari sebelum saya swab dan itu pun hasilnya masih reaktif makanya sempat kaget juga ya aduh kok bisa kena gitu kalau dari kami merasa kalau protokol kesehatan kalau di kantor kami cukup ketat tapi ya itulah kadang kita nggak tahu ya namanya virus itu kenanya kita pas di mana mungkin pas di di meja meeting waktu sama-sama meeting mungkin di situ perasaan sudah menjaga kebersihan tapi tetap agak ya bisa kena itu ya dan kalau dipikir kan kantornya mas Nandar ini bank ya dan bank itu kan tertutup ya ber-AC kayak gitu bisa jadi di situ kan lebih ini ya dok ya lebih gampang ya daripada yang ruangan terbuka ya ya betul nah terus gimana Pak Nandar begitu ketahuan hasilnya itu positif gimana perasaannya shock juga nggak maksudnya gimana keluarga dan lain sebagainya jujur sempat shock ya Bu ini ya sempat kaget juga nggak sama sekali nggak mengira bahwa saya kok bisa kena gitu loh tapi memang sebelumnya saya itu ada merasakan sedikit memang ada batuk ya tapi itu batuknya saya itu kalau malam tapi nggak intens gitu loh dan sempat juga terakhir-terakhir itu setelah batuk itu sempat ada perasaan lemas ada lemas tapi kalau fisik sih nggak kelihatan ya cuman badan ini rasanya lemas gitu loh kayak loyo ya kayak loyo gitu tapi makan juga sempat turun kiranya pasti karena kecapean kerja pasti karena kebetulan waktu akhir-akhir itu juga saya cukup pulang kantornya agak-agak malam sih saya pikir hanya kecapean gitu nah setelah saya dinyatakan positif ya saya sampaikan ke istri sama anak bahwa saya kena nih COVID dan yang luar biasanya justru respon mereka yang sama sekali nggak menunjukkan rasa cemas khawatir itu nggak nah itu itu yang kibatkan saya juga menarik ini saya pikir pas disampaikan mah saya kena COVID gimana gitu nggak panik nggak malah malah anak-anak itu begitu saya sampaikan ngomongnya ya nggak apa-apa sehat kok sehat oh ya ampun keren ya jadi 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 gini jadi waktu ada temannya suami saya di kantor itu kena COVID gitu ya kan 4 hari sebelum swab itu kan dites rapid kan non-reaktif ya jadi pada saat swab pun gitu ya yang sudah dinyatakan bahwa di kantor ada yang kena yang sudah terpapar COVID suami saya dan saya pribadi itu merasa bahwa it's okay gitu kita ini baik-baik saja hanya mengikuti protokol kesehatan saja karena ada yang kena ya sudah secara prosedur harus di-sweb jadi pada saat swab pun gitu ya itu masih ketawa-ketawa gitu bercanda-bercanda gitu ya jadi tidak merasa sama sekali karena secara fisik secara apa memang yang dibilang tadi sama dokter kemungkinan adalah OTG gitu OTG seperti itu tapi hebat Bu Yuyun walaupun saya bayangkan ya karena teman-teman saya ada beberapa yang kena juga terpapar gitu ya ada salah satu tokoh bahkan ya yang pada saat diumumkan COVID ya betul-betul positif COVID itu sampai langsung seperti kayak ada acara perpisahan gitu dengan keluarga benar-benar ya dan dia sampai bikin surat ya dan macam-macam lah ya teman-teman saya itu teman-teman saya ya itu ada yang sampai bikin surat pamit lah pamit dengan keluarganya kalau ada apa-apa nah ini kok malah santai ya ya apa yang membuat bisa begitu karena ini di luar di luar yang umum ini betul jadi pada saat pun saya melakukan isolasi mandiri di luar rumah ya ke satu tempat gitu ya kita sambil guyon aja bahwa saya mau pergi rekreasi dengan membawa koper gitu ya sudah gitu ibaratnya LDR dulu sementara jadi ya Bu jadi saya Alhamdulillah waktu itu saya sama sekali tidak ada rasa begitu ketakutannya enggak enggak saya mencoba menenangkan diri saya pada saat saya melakukan isolasi mandiri kemudian saya juga mencoba berdamai dengan kondisi ini dan saya mengagap bahwa ini ini bukan bukan satu IP ya dan saya pasti sehat pasti sehat itu yang selalu saya tanamkan satu satu keyakinan yang kuat dari mas nandar yang didukung oleh keluarganya jadi bukan hanya dari sendiri tapi lingkungannya mendukung jadi pas banget gitu ya pamitnya itu malah bukan untuk isolasi tapi kayak jalan-jalan gitu ya bener ya kayak orang-orang mereka jalan-jalan dengan demikian yang namanya hormon hormon itu ada hormon endorfin ya yang mengeluarkan happiness itu keluar terus di keluarga ini kayak gitu ya jadi gimana memang selama di isolasi pasti apa namanya kegiatannya oke-oke aja ini selama saya selama isolasi itu Bu In pertama memang saya itu yang seperti saya sampaikan tadi ya bahwa saya menenangkan diri berdamai dengan kondisi yang saya hadapi saat ini kemudian saya meng-skip saya tidak mau nonton berita-berita COVID pada saat itu jadi stop ya stop total berita-berita yang tadi tadi ya dan saya sama sekali juga masalah pekerjaan saya skip sementara karena saya yakin kalau saya pun stress pasti imun saya akan turun oke dan yang luar biasanya Bu In selama saya isolasi itu saya tidak intensitas saya minum alfameta sama vitomex dan air alfaspin itu juga saya lebih lebih-lebih lebih intens gitu lebih intens alfameta apa tadi alfameta vitomex dan alfaspin sama alfaspin oke oke terus apa lagi yang dilakukan selama dan juga saya olahraga Bu In saya juga baca buku baca buku-buku yang positif yang untuk menjaga pikiran saya supaya tetap positif itu yang terus saya jaga dan alhamdulillah dalam waktu tidak lama sebenarnya saya isolasi 8 hari saya isolasi saya kan hasil swab itu tanggal 10 ya Bu In 10 Juli itu didatakan positif saya merasa betul-betul sehat itu sebenarnya tanggal 15 dalam waktu 5 hari saya sudah merasa benar-benar saya fit gitu loh malah saya minta ke kantor untuk dilakukan swab cuma belum diizinkan waktu itu karena ada prosedurnya setelah tanggal 20 10 hari kemudian baru dinyatakan boleh swab lagi dan hasilnya alhamdulillah negatif sampai teman-teman kantor itu kaget Bu In kok bisa cepat ya Pak jadi kayak sakit itu biasa dikasih obat apa Pak Nandar sama dokternya jadi saya waktu konsultasi sama dokter dokternya hanya kasih saya 2 jenis obat 1 vitamin C sama vitamin D dan itu yang ini juga Bu In dokternya itu ngasih saya hanya 7-7 kapsul dan diminum sehari sekali berarti kan cuma 7 hari nah saya bilang ini paling lama 7 hari saya sudah sembuh nih karena dokter sudah cuma ngasih 7 pokoknya pikirannya sembuh aja sembuh aja betul malah teman-teman saya itu Bu In yang satu yang sama-sama isolasi mandiri itu jenis obatnya sampai 8 macam berbeda gitu ya oke oke yang dibaca sama Mas Nandar apa tadi buku positif itu boleh tahu saya baca itu buku dari Pak Ong Giyanata Failure Your Life to Win disitu Failure Your Life Failure Your Life itu menurut saya buku yang betul-betul luar biasa ya yang membantu mempercepat bagaimana saya recovery juga karena disitu kan bagaimana kita berpikir positif sehingga mempengaruhi kehidupan kita mempengaruhi kesehatan kita dan disitu kan banyak pelajaran-pelajaran dan itu saya manai secara pelan-pelan gitu saya baca benar-benar iya ya bahwa kondisi ini pasti ada maksud Tuhan yang baiklah kondisi yang saya alami saat ini itu yang mengawarkan mas Nandar memilih ya sengaja memilih buku itu ya secara khusus ya secara spesial betul-betul jadi sebelum waktu saya mau berangkat isolasi mandiri itu memang buku itu saya bawa minta dia minta saya mau saya mau bawa buku ya dan dipilihlah buku Value Your Life yang sudah lama ada di rak buku dan akhirnya ada hikmahnya akhirnya bisa dibaca dengan selesai dan hikmahnya adalah tempat sembuh betul gak betul ya tempat sembuh betul ya sekarang saya tanya sama pasangan nih ada yang aneh juga pasangannya kok gak kena padahal kan tidur pasti seranjang ya kan malam-malam gitu di malang itu seperti itu berkumpul bersama dengan suami kok bisa gak terpapar covid gitu bagaimana ceritanya bu iya jadi gini ibu Iin ya yang tadi saya sudah saya ceritakan saya saya pribadi sama suami itu tidak mengira kan kalau ternyata akhirnya terpapar oleh covid dan waktu minggu malam ya minggu malam itu ada hasil itu kaget ya sempat kaget kaget gitu ya ada sejenak kaget gitu ya tapi langsung switch gitu ya pasti ada hikmahnya gitu ya dan waktu hari minggu itu ada hasilnya saya jumat itu terserang flu dan flunya itu itu disertai dengan yang tadi sakit tenggorokan sebenarnya gitu ya dan parah-parahnya itu flu saya itu adalah hari Sabtu yang bersih terus dan saya merasakan memang parah gitu tapi memang saya menganggap flu saya ini flu biasa karena saya biasanya kalau kena flu itu memang gak pernah minum obat gak pernah minum obat yaudah saya biarkan kayak sebuh dengan sendirinya sehingga pada saat saya flu karena saya yakin bahwa suami saya adalah tidak tidak apa-apa gitu ya walaupun tapi saya gak pernah curiga bahwa beliau adalah kena ini ya kena covid gitu ya tidak ada pikiran apapun gitu ya jadi pikiran itu kebawa bahwa saya sakit flu-nya sakit flu biasa mungkin kalau saya sudah ibaratnya sudah kecemasan tingkat tinggi di awal pada saat disweb barangkali saya udah cemas banget pada saat kena flu gitu tapi karena gak ada pikiran apapun ya dan akhirnya Alhamdulillah itu saya senen ya senen itu betul-betul itu betul-betul itu apa ya sip banget gitu dan pada saat saya flu memang saya gak minum obat tapi saya rajin olahraga Bu In memang kalau pagi kan kebiasaan adalah olahraga dan saya lebih intent lagi untuk olahraga dan saya memang punya kebiasaan adalah gak cuma hanya covid yaitu minum yang namanya Alphameta ya kemudian ada produk baru namanya Vitomax kemudian di rumah saya kasih yang namanya Quantum ya 4 Alpha Alphameta itu sudah beberapa tahun yang lalu Bu In jadi minum Alphameta bukan baru-baru ini tapi sudah sekian tahun sudah berapa tahun Bu Yuyun minum Alphameta saya sudah sudah 6 tahun ya sudah lebih dari 5 tahun ya jadi ini pasti pasti ada kaitannya betul ya Jok Rina karena dia sudah minum Alphameta itu sudah 6 tahun yang lalu jadi sudah membentuk 1 platform 1 fondasi imun fondasi imun yang sudah letar tubuh ya betul ya betul kalau saya boleh share Bu Iyun ya kalau tadi Minum Alphameta kan pada saat papanya kena habis operasi jantung supaya recovery-nya cepat ya cepat sembuh gitu ya nah tapi saya bersyukur banget Bu Iyun gitu ya saya ini jauh sebelum ada covid itu kan sering ikutin workshop 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 yang dilakukan oleh FFG gitu ya dan itu betul-betul membuka pikiran saya bahwa kalau saya mau ibaratnya sehatnya jangka panjang menjaga tubuh saya menjaga organ saya karena kesehatan itu adalah nilainya itu betul-betul apa tinggi nilainya ya sangat berharga itu tubuh itu harus dijaga gitu dan salah satunya itu bagaimana saya minum Alphameta rutin ya jadi memang dari satu keluarga yang minumnya paling rutin itu saya bahkan saya kan ikut yang namanya program detoks yang tiga kali sehari minum gitu ya yang selama tiga bulan itu dan kalau boleh saya sharing Bu Iyun ya bahwa Alphameta ini adalah bukan obat bukan suplemen bukan vitamin gitu ya saya share ya jadi Alphameta ini Bu Iyun ini bukan sekali lagi bukan suplemen bukan vitamin bukan obat ini yang paling penting yang waktu itu masuk betul di pikiran saya karena Alphameta ini adalah makanan pokok sel dan ini adalah nutrisi sel yang terbaik karena makan asupan makanan yang kita makan ini ternyata belum tentu sel itu makan padahal sel itu juga butuh makan kalau jaringannya sehat organnya sehat tubuhnya sehat gitu yang selama ini banyak orang ya yang selama ini banyak orang lupakan dan yang namanya makanan sel itu ternyata adalah Alphameta dan Alphameta ini adalah terbuat dari beras merah yang terbaik di dunia tapi dia bukan beras merah yang ditumbuk loh bukan loh tapi diambil dari kulit arinya dan yang lebih luar biasa lagi adalah di proses secara organik yang menggunakan nanoteknologi dengan mikromolekul sehingga cara kerjanya Alphameta itu adalah langsung diserap oleh sel Bu In dan satu sendok Alphameta itu itu terdiri dari dibuat dari 10 kg nutrisi beras merah makanya tadi kalau Meta kasih minum ya papanya 2 sendok itu ekvivalen dengan dibuat dari 20 kg beras merah gitu ya jadi tapi kan kalau makan beras merah coba makan 20 kg sanggup nggak sanggup makanya saya pakai cara yang lebih simple lagi gitu karena yang saya ambil adalah bukan tepung beras merahnya tapi adalah ekstrak beras merahnya dan ini slide yang berikutnya adalah bagaimana cara kerja Alphameta yang tadi keuntungannya dengan menggunakan yang namanya mikromolekul nanoteknologi itu kalau yang namanya makanan biasa bukan Alphameta itu yang hijau-hijau itu jadi yang apa yang lubang-lubang kecil itu itu adalah sebenarnya pori-pori selnya kita jadi begitu kecilnya disitu tapi bisa ditembus luar biasa oleh Alphameta berbeda dengan makanan yang bukan Alphameta sehingga Alphameta itu dalam waktu 30 detik itu langsung keserap menjadi energi dan energi itu membantu banget supaya 4 fungsi selnya itu bekerja itu yang betul-betul saya tangkep bu ini itu yang saya langsung masuk banget oke artinya kalau sel saya sehat itu detoxnya itu jalan peremajaan selnya jalan kemudian apa lagi namanya fungsi detox peremajaan kemudian penyembuhannya itu juga jalan jadi betul-betul itu yang membuat saya merasakan Alhamdulillah setelah saya minum Alphameta itu tidak pernah sama sekali sakit yang parah bahkan masuk rumah sakit pun Alhamdulillah yang tidak minta-minta itu tidak pernah banget itu tentang sekilas yang kuning-kuning itu ya ya betul dan ini adalah bisa betul makanya kalau selnya sehat ini bisa meningkatkan kekuatan penyembuhan pada diri sendiri makanya saya kenapa flu itu tidak minum wabat sama sekali salah satunya dari imun yang saya bangun sehingga fungsi selnya untuk penyembuhan diri sendirinya itu jalan itu Bu Iin dan otomatis proteksi ya ada proteksi dirinya juga jalan sehingga pada waktu suami kena covid ini menter istri yang walaupun sebelahnya menter dan saya tetap sekamar bayangin nunggu suap itu kan tiga hari tiga hari nunggu suap itu saya tetap sekamar dan saya flu pun saya juga tetap sekamar sebelum ada ini sebelum ada karena lama LDR kita ingin masa mau beda kamar gitu ya jadi yang jadi tetap sekamar gitu nah lalu kalau phytomax itu apa ya oh ya jadi gini phytomax itu kan bulan April keluar ini ini kan produk baru ya nah saya itu rutin minum itu sejak bulan April begitu keluar itu saya minum tiga kali sehari tiga kali sehari sepuluh tetes nah karena apa sebenarnya phytomax ini adalah melengkapi yang namanya alfameta karena alfameta itu kan terdiri dari beras tubuh kita kan butuh yang namanya alfapsp terutama selnya nah ini adalah melengkapi karena terbuat dari sayur-sayuran dan buah-buahan dimana diambil ekstraknya karena alfameta sorry phytomax ini mengandung 100% phytonutrien yang terdapat hanya di tumbuh-tumbuhan dan di buah-buahan nah sementara saya pribadi Bu Iin namanya disuruh minum sayur dan buah secara rutin itu kan kayaknya impasibel kayaknya gak yang maunya rutin gitu disiplin tapi kan dalam kenyataannya kan penuh challenge seperti itu dan phytomax ini itu fungsinya dari phytonutrien itu adalah untuk proteksi dan proses penyembuhan diri seperti itu makanya saya sih betul betul banget dan ini ya phytonutrien itu garis besarnya dan dia satu botol itu Bu Iin itu terdiri dari 22 jenis sayur dan buah-buahan dengan 5 macam warna yang dianjurkan oleh WHO jadi simple banget gitu langsung tercukupi dengan yang namanya phytomax jadi saya lengkapi Bu Iin yang namanya alfametanya ini dapat kemudian phytomax juga dapat nah kemudian kalau yang namanya alfaspin saya ingat banget Bu Iin waktu saya mengalami flu itu kan waktu hari Sabtu waktu hari Sabtu itu saya ingat banget gitu ya itu kan saya ngalamin kayak sakit tenggorokan kayak panas gitu tenggorokan saya langsung saya tempelin pakai alfaspin karena alfaspin buat saya itu sebagai B3K selain juga saya lindungi rumah saya karena kan yang namanya sekarang ini walaupun sebelum-sebelumnya ancaman tentang polusi yang tidak kelihatan yaitu polusi IMF itu kan ada dimana-mana dengan perkembangan era global sekarang ini Bu Iin karena wifi jalan kemudian handphone jalan karena pada saat tubuh kita ini kena radiasi IMF itu kan frekuensi kita itu kan gelombang frekuensi kita kan diaca pada saat dia itu membuat akhirnya tubuh kita itu tidak setahan pada saat gelombang kita ini adalah normal betul betul pada saat harmoni makanya sebenarnya frekuensi ini alfaspin itu itu sama dengan frekuensi harmoni yang kita dapatkan di pegunungan kemudian di air terjun kenapa kita tenang karena frekuensinya harmoni nah frekuensi itu yang saya bawa ke rumah saya sehingga tubuhnya kita ini mempunyai kedaya tahan tubuh yang lebih bagus lagi nah yang kedua adalah fungsinya untuk merestruktur air Bu In jadi kalau airnya itu dilewatkan alfaspin itu merubah air yang apa yang biasa menjadi air yang hidup atau living water gitu makanya pada saat terpapar covid suami saya intent untuk minum yang namanya air alfaspin betul yang di jadi minum pada saat minum vitomex sama minum alfameta itu airnya air alfaspin yang dilewatkan alfaspin atau ditaruh diatasnya alfaspin itu yang membuat proses sembuhnya itu cepat banget ini juga yang menjadi jawaban kenapa keluarganya Pak Nandar dan Bu Yuyun ini begitu tenang menghadapi berita papanya kena covid begitu tenang berlaku poh mungkin karena sudah lama ditaruh kuantum di rumahnya betul 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 banget Bu Yuyun betul banget itu salah satu juga yang menenangkan keluarga karena merasa bahwa kita ini sudah memprotek diri kita ini gak cuman hanya sehari dua hari tapi sudah kita lakukan lama sebelumnya jadi membangun sistem imun itu kita sudah lakukan beberapa tahun makanya tenang-tenang dan alhamdulillah banget selain juga dibantu dengan pikiran yang sangat positif termasuk suami saya Bu Yuyun itu terus bagaimana memperkatakan bahwa pada saat karena suami diswap dan terpapar covid kan protokol mengatakan kesehatan kita semua harus diswap kan satu keluarga kan jujur untuk menunggu hasil swab itu jujur juga ibaratnya penuh dakdik-dik lho Bu Yuyun tapi tapi bagaimana yang namanya suami memperkatakan kita semua juga berdoa membayangkan yang kita mau bahwa hasilnya adalah negatif 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 dan ternyata alhamdulillah banget hasilnya juga negatif seperti itu itu Bu Yuyun saya ingat wah keren ya keluarga Pak Nandar dan Bu Yuyun ini sangat keren ya karena saya lihat mereka secara tidak sadar ataupun juga bisa secara sengaja membentuk satu pola hidup satu pola hidup jadi tidak menunggu sakit tidak menunggu sakit tidak menunggu diserang virus baru kemudian tergoboh-goboh cari obatnya gitu tetapi mereka sudah sedia payung sebelum hujan jadi istilahnya pola hidup dibangun pola hidup itu dibangun oleh Bu Yuyun ya tadi salah satunya yang pakai rutin kemudian juga diikuti Pak Nandar dengan Alphameta Alphaspin dan Phaetonex itu sebetulnya untuk membangun satu platform imunitas sehingga pada saat terjadi ada virus corona memang di lingkungan kantornya kayak begitu banyak sekali orang yang bisa terpapar akhirnya kena tapi enggak lama dalam lima hari bisa langsung pulih kurang lebih seperti itu bagaimana komentar dokter mendengarkan semua cerita ini bagaimana sekaligus untuk pesan-pesannya dok kepada kami pendengar di YouTube Live memang bagus yang penting dalam diri kita kita harus tetap menjaga protokol social distancing pakai masker cuci tangan juga kita harus semangat tidak boleh stres karena stres itu menurunkan daya tahan tubuh intinya daya tahan tubuh kita itu harus ditingkatkan dengan cara ya itu bermacam-macam salah satunya adalah minum alfameta fitomex segala macam juga memakai yang lain-lain saya pun juga minum alfameta jadi saya juga merasa saya lebih baik lebih segar lebih daya tahan tubuh lebih bagus ya itu yang utama dalam itu ya berarti dokter kan punya kucing ya kucingnya sudah dikasih alfameta kucing saya kemarin satu mau mati saya sudah hopeless saya nekat saya kasih alfameta padahal saya tidak ada pengalaman besoknya langsung lari-lari bisa segar lagi akhirnya akhirnya sekarang semua kucing saya yang 14 ekor itu di tiap hari minum alfameta dua kali sehari sekarang makanannya jadi banyak sekali makannya ya itulah tidak hanya manusia tapi juga binatang bisa hidup lebih sehat dengan alfameta itulah saya benar-benar takjub dengan alfameta saya sendiri merasakan bu saya luar biasa dokter terima kasih banyak ya dan kembali kepada Meta apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton youtube live kali ini iya bu jadi kalau boleh pesan saya sih gini tadi ya dengar ceritanya bu yuyun dan pak nandar terus penjelasannya dokter Farida satu satu pesan saya buat teman-teman jadi apapun tantangan yang kita hadapi ya memang betul yang dibilang kita harus berdamai karena kita gak pernah tahu kan virus ini selesainya saya tahu sih virus gak pernah bisa hilang gitu kan gak pernah bisa hilang kita cuma tinggal tunggu vaksinnya aja cuman vaksinnya kapan juga kita kan masih belum belum tahu gitu kan jadi ya yang kita bisa lakukan ya udah kita berdamai dan kita tingkatkan aja kita gak bisa gak bisa atur yang di luar ya virus kita gak bisa setir mau gimana-gimana yang kita bisa lakukan ya kita perkuat diri kita aja jadi pesan saya buat teman-teman ya ayo gitu ayo apalagi ya kalau yang sudah punya orang tua itu memang perhatikan gitu karena tidak semua orang bisa apa ya seberuntung ayah saya gitu kan bapak saya 70 lebih jadi ya mari kita perkuat lah perkuat imun tubuh kita maling gak kita jadi lebih tenang lah menghadapi pandemi ini kita jadi benar-benar lebih tenang karena kita tahu kan seperti yang Bu Yuyun tadi bilang kita sudah perlengkapin kok gitu jadi ya secara pikiran kita jauh pasti lebih tenang seperti biasa ya Meta ya saya masih ingat pada saat kamu mengambil keputusan untuk membeli Alphameta itu adalah jauh sebelum kejadian ini kan kan tujuannya tadi kan dikatakan untuk setelah bypass jantung ya betul ya oke nah sebetulnya itu adalah satu keputusan yang luar biasa keputusan yang tepat dari seorang anak terhadap papanya dan saya yakin akhirnya keputusan kamu ini berbuah walaupun akhirnya kena covid tapi bisa sembuh di usia 71 tahun amazing selamat ya om sekali lagi dan boleh pesan dan kesan dari Pak Nandar dan Bu Yuyun untuk teman-teman di youtube live dan siapapun keluarga yang nonton acara ini ya kalau pesan saya Bu Yuyun membangun imun itu kan tidak bisa seketika ada ya tentunya harus dibangun nah terkadang kita lupa kita nanti pada saat merasa sakit baru kita panik bagaimana meningkatkan imun nah dan juga yang saya pesan teman-teman saat ini kan banyak jujur Bu Yuyun masih banyak teman saya ada beberapa juga yang masih terpapar covid nah bagi teman-teman yang masih sehat kuatkanlah teman-teman kita ini jangan berbagi informasi memberi mereka semangat nah itu salah satu proses yang sangat menguatkan mereka dan itu yang saya alami Bu Yuyun pada saat saya juga kena dari teman-teman yang menanyakan kondisi itu menguatkan 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 saya gitu bagaimana supaya untuk cepat untuk sehat kembali jadi bagi teman-teman yang sehat tolong bagi teman-teman yang terpapar pada saat ini ayo kita kuatkan mereka kita bantu mereka membagi informasi bagaimana meningkatkan imun salah satunya dengan menggunakan nutrisi yang sehat yang baik seperti Alphameta Vitomec Alphaspin dan juga secara moral kuatkanlah mereka itu sangat membantu buat mereka baik Bu Yuyun ada yang mau disampaikan ada yang mau ditambahkan tiga aja satu patuhi protokol kesehatan itu aman sudah ya yang kedua adalah selalu positif dengan pada saat mengalami kondisi apapun itu adalah positif akan membantu tenang karena tenang itu sudah memenangkan 50% dari apa yang kita hadapi yang ketiga adalah bahwa sedia payung sebelum hujan itu lebih membuat kita tenang itu aja Bu Yuyun keren tiga hal yang sangat penting yang tadi diungkapkan oleh Bu Yuyun untuk menutup acara sore hari ini jadi protokol kesehatan sudah pasti kemudian tetap berpikir dan berkata-kata positif setiap saat dan juga mengisi dengan satu pola hidup yang sifatnya adalah setiap payung sebelum hujan jadi teman-teman kalau misalnya kita mau membeli sesuatu yang sifatnya untuk nutrisi yang sifatnya untuk booster imun sistem kita jangan berpikir lagi dua kali nanti bisa beli handphone tapi gak mau beli nutrisinya nah itu kebalik kan yang harus diganti dulu adalah nutrisi dulu handphonenya gak ganti dulu gak apa-apa karena yang paling penting adalah nyawa dan kesehatan kita itu adalah nomor satu betul ya oke teman-teman semuanya kita sudah sampai di penghujung acara ya terima kasih atas semua perhatiannya dan saya imani saya yakini apa yang kita bicarakan ini bukan hal yang kaleng-kaleng ya tetapi hal yang betul-betul penting dan apapun itu supaya kita bisa meneruskannya kepada generasi berikutnya dan amin kita bisa bertemu kembali di acara-acara berikutnya yang lebih bermanfaat oke sampai jumpa stay safe stay health oke daaah selamat menikmati